Hai banyak dinamika di dalam belajar itu tadi kan dia yang penting kita diantar itu jangan lihat jangan lihat dulu ini siapa yang kita ikuti gantian yang disampaikan ini ada dasarnya enggak ada dalilnya itu dulu yang kita lihat Hai itu terus kita lihat bukti-bukti daripada yang mengamalkan Hai makanya tadi yang mengatakan nanti bisa gila di tempat saya itu malah nampung orang gila waras di tempat saya itu namun orang gila orang narkoba iku waras dan orang gila disitu orang narkoba disitu sampai kalah ibadah itu 114 rakaat mulai jam 2 malam sholat tuh sampai isrok Hai nyoba Hai itu tiap hari itu apalagi sahabat ada islah sholat 100 rakaat ada juga mengatakan dubit asal terserkaat mohon para sahabat Daegu sandanya 300 rakaat Rasulullah sampai abu saya 100 rakaat 100 rakaat 100 rakaat berarti kurang orang singapu tapi tuh 100 rakaat berkasem urat Hai nabi dulu sudah diampuni dosanya sih sampai abu saya 100 rakaat ndak abu masih kurang itu kita pernah lihat sejarah para apa imam-imam termasuk hanabi hambali itu sholatnya malam itu sampai 300 rakaat Hai apa sih Hai itu kalau enggak dapat kekuatan dari Allah nggak bisa kok 100 rakaat sholat subuh biurong rakaat yang disini nggak kuat kok padahal orang raka dia tuh sakjam kuat ini toh Hai orang rakaat enggak kuat Hai coba itu kalau enggak dapat pertolongan nggak bisa dapat pertolongan harus dekat sama Allah Hai jadi jangan takut belajar torekat yaitu torekat itu cuma satu sebetulnya jurusnya itu ngiling naunglah linang owa gelu karena orang ini ilmunya banyak karena kena nanggu juga uangnya banyak itu yang banyak itu lupa kepada Allah Hai ya jikir juga padahal tapi banyak lupanya daripada ingatnya enggak percaya sampe saya tunjuk ya maaf saya enggak nyebut namanya di Jakarta itu ada sudah saya sudah menemukan pengajian jikir itu puluhan ribu orang yang datang Hai kalau ini berapa sampai dikatakan jikir akbar karena banyak orangnya Hai ya Kenapa jadi banyak Hai yaitu Hai kenapa lagi banyak kena justru kalau nggak paham itu tambah banyak Hai karena orang yang paham tuh sedikit kata Allah Hai nah dan tujuannya yang banyak itu banyak orang suka jikir tujuannya untuk ah untuk dunia dunia kalau untuk ridho nya Allah banyak enggak suka itu enggak tapi payu Hai coba sampai kalau urusan dunia ya itu diumumkan misalnya berniatan tadi diumumkan pasang pamplet saudara-saudara pengajian Hai jikir Hai bisa menyembuhkan penyakit bisa mudah mendapat jodoh bisa melapakan rezeki dengan seketika seperti di YouTube itu tuh baca ini nanti utang lunas kabinu las kabinu selalu yang datangnya buahnya hai 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 polnya ya dah Hai kan gitu ya Hai tapi kalau jikir untuk supaya dekat sama Allah sepi hai 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 itu banyak Hai terus mulai jikir duduknya berjikir Hai berdirinya sudah enggak cek apalagi berbaringnya Hai jadi jikirnya itu enggak banyak sedikit Nah torekat membantu bagaimana supaya jikirnya itu banyak jadi hidupkan duduk aja duduknya berjikir berdirinya berjikir berbaringnya baru banyak kalau duduk aja berjikir berdiri enggak apalagi itu ya sedikit tandanya itu nanya bisa duduk berdiri berdaring itu metodenya itu ulama-ulama torekat yang punya metode tapi bukan buku ulama-ulama syariat ya pada umumnya ya duduk aja berdiri sudah latulikum amwa lukung walau dukun antikriya dilalahkan sudah oleh harta dan anak pinaknya nah torekat membantu apa salah orang itu bukan salah Allah menginginkan yaitu setiap hari itu proses peningkatan itu harus ada awal itu kamu enggak salah tapi akhir harus lebih baik daripada permulaan ini mulai awal sampai air podoh enggak ada perubahan nah torekat ini membantu supaya ada perubahan lebih baik cuma itu yang tadi sedikit jikirnya banyak buktinya sedikit saya tunjukkan tadi banyak orangnya sedikit jikirnya kita sedikit orangnya banyak jikirnya jadi akbarnya itu banyak jikirnya bukan banyak orangnya nah untuk banyak kalau sampai enggak ditalkin enggak bisa sebab kalau sudah ditalkin itu waktu makan aja bisa jikir ini waktu sampai sholat sholat aja enggak bisa jikir kalau enggak biasa bagaimana sambil berbicara sambil berjikir nggak bisa makanya ada peristiwa saya waktu nonton TV ada ibu-ibu berjikir bukan bertorekat jikir aja sih umumnya datang suaminya dari kerja maka tanya sama kia pak kiai saya waktu berjikir datang suami saya Hai apa saya tinggalkan jikir melayani suami saya apa saya jikir terus tapi lah misalnya suami saya tidak terlayani kata kiai nya yang delok-delok kalau suaminya butuh ya tinggal jikirnya layan suamimu melayani makan tak apa dan macem-macem ya nah tapi kalau dia enggak ya jikiro terus jadi ada yang diguburkan salah satunya ya untuk mengelaskan tapi kalau dia terekat layaninya syariat dilayani suami itu Hai lajiknya ditinggal enggak nah ini kita punya jikir yang di dalam ini jadi enggak ada yang ditinggal tapi sampean kalau enggak bertorekat kerja ditinggal sampe enggak tahu caranya ya tak apalagi enggak terlatih enggak terbiasa jadi tidak ada Hablu minallahnya jalan Hablu minnasnya jalan kita sering tuh Hablu minnasnya jalan Hablu minnasnya enggak jalan Hablu minnasnya enggak jalan Hablu minallahnya putus Coba sampe enggak bertorekat sampe masuk mal beli ini sudah lupa kepada Allah jangan di mal waktu sholat akan ada yang lupa Hai tapi kalau sudah sudah terlatih yaitu sambil kita Hablu minnas tidak menghalangi ingetan kita karena kita terbiasa terlatih dan punya pengetahuannya ini menolong itu terekat juga bisa kalau enggak ditalkin Hai kuncinya disitu kalau enggak ditunda dilatih 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 diriaduhi dilatih dan mengenai halako-halako itu malaikat datang juga membantu maksudnya itu itu yang kurang sampai sejarah para ulama-ulama besar termasuk si Abdul Qadir Jalani Hai sampai berani mengatakan Hatta kamu hafal seribu kitab di kitab sirur-asur itu kalau belum ditalkin ilmu itu masih dikitab enggak masuk ke sini Hai sing pintar kitab tapi tidak teraplikasi masuk kenapa kena tidak masuk lagi karena ini belum dibuka di takun dibedah dibuka diberseni Hai ada juga orang dibedah dimasukkan Hai yaitu nggak bisa juga kalau enggak dibersihkan dengan jikir cuma justru bersihkan hatinya aja nggak bisa ibarat komputer ada virusnya jadi ini program yang bagus pun rusak kalau masuk kan gitu ya Nah di sini juga masuk itu tadi rusak Hai karena ini kotor kalau banyak virusnya maka diancukkan dibersihkan baru dimasukkan Hai ada prosesnya maka berani saya mengatakan kenapa dia berpengalaman bahwa selama ini kenapa sulit untuk masuk dan sudah masuk kalau rusak ternyata dalilnya disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbuk kalau itu rusak rusak semua Hai kalau itu baik makanya kuncinya disini makanya sampai ada lagu ya para wali mengutangkan tombol hati dari tombol hati yaitu penyakit hati timbul dengki timbul bahir timbul ucup merusak semua amalan kita nah itu selama ini coba dicerah makan saudara-saudara jangan dengki ini jangan baik enggak enggak bisa enggak bisa hilang karena dalilnya hanya dengan berjikir itu obatnya penyakit hati tadi kalau tidak saya enggak bisa cuma dihimbau saudara-saudara harus kuat iman dihimbau sampai mulai ciri saudara-saudara harus kuat enggak bisa kuat kalau ditorekan enggak dihimbau jadi du imanan utuhkan imanmu dengan memperbanyakkan milah ilaha iloh itu terproses imannya langsung kalau dihimbau yang genggih trai saudara-saudara harus cinta kepada Allah genggih masuk iso cinta cidak durung kenal dulu masih bisa itu ada proses torekat tuh membantu itu yang tidak bisa ditempuh tanpa bertorekat Hai itu ulama-ulama besar pun tuh menyatakan itu bukan cembarangan bukan orang biasa karena dia merasakan seperti Imam Gozal merasakan aku sudah diprofesor kok saya bingung sampai stres apa yang salah dibuka kitab-kitabnya itu tadi kau tidak bisa menolong dibuat debat sama dia untuk mendapat kebenaran menang terus tapi tidak menang untuk dirinya sendiri akhirnya dia mencari guru mursyid di talqin lah beliau telah takin enggak debat lagi debatnya sama Allah aja ya tawancu dia merokobah dia merenung nggak lagi debat hanya mendapat petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa menulis kitab ihya ulumudin itu tadi yang terkenal itu tadi itu dari hasil mujahadah Hai jadi dia akan berbuah setelah buah yang luar biasa Hai tidak ditemukan sampai ditanyakan ya seh Kenapa yang saya lakukannya apa salah enggak salah semuanya sohe luka saya masih bingung tempatnya ilmu yang enggak sohe kotor Hai ibarat sampean ini kelas putih kosong dikasih ya apa airnya ini putih bersih tapi tempatnya kotor berusaha ya jadi ininya bersih tempatnya juga berbersih sama ini tempat ini gak diperhatikan yang dicari ilmunya yang sohe sohe terus tapi tempatnya enggak sohe lupa ininya Oh iya nah torekat membantu itu ternyata bantuannya sederhana cuma ditalikin dengan jikir selesai yaitu tombol hati tadi itu ada ada lagi jagalah hatinya jaga sinjoko shoko Hai yang jaga Allah yang tidak tidur pernah ngantuk saman sinjoko yoga iso nah ini lho torekat Hai jadi tujuan torekat itu enggak neko-neko seperti banyak orang nama kehalusinasi yang timbul bisa gini bisa terbang bisa gini macam-macam bukan itu memang gitu belajar sulap aja itu torekat itu mengarahkan bagaimana kita supaya dekat supaya sifat-sifat Allah itu tadi makanya ending saya belajar torekat itu apa yang kita inginkan kita dapatkan yang sulit itu tadi yang sering saya sudah sampaikan tuh banyak kepingin tentram ya toh tidak lagi bergantung pada fasilitas yang ada materi karena itu sulit kalau punya kalau enggak punya ternyata tentram itu biar sampai enggak punya hasil punya Allah di sini dengan janji Allah Allah jadi ketan kulit tentram hati kita mau ada enggak ada tentram sepertinya kadang tadi ada aja bisa enggak tentram apalagi enggak ada ada dulu banyak orang punya hata enggak tentram bingung Hai bukti di colong uang ya tuh kadang-kadang bukti dihutangi uang hai 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 nah disitu jatuh sholat sholat juga begitu ya tuh orang kepingin khusus setengah mati bingung sampai beli buku ini ada yang mengatakan harus ngerti-artinya nge sampean kiai ngerti-artinya Hai bagaimana nggak bisa Hai padahal kuncinya semuanya itu tadi ya sholat itu khusus itu tadi sebagai tangan harus khusus sesungguhnya sholat berat kuda yang khusus ini keliru dari situ kita ngambil khususnya padahal bisa khusus nggak kalau hatinya orang nggak tentram bisa nggak enggak bisa jadi yang dicari tentramnya dulu ya sementara ini kita cari khususnya khusus itu rasa Hai yaitu Hai nah untuk mencapai tentram itu cuma jikir tentram itu identik dengan rusuh sesuai dengan panggilan sholat wakimi sholah lizik suruh jikir Hai jadi sholat cuma suruh jikir dan sampai kau nyari khusus Hai yaitu disuruh mentafsirkan kur'an suruh jikir napsir kur'an suruh konsentralin jadi suruh konsentralin suruh jikir wakimi sholat jikir Allah jikir jikir yang mana ini jikir yang membersihkan hati selesai nah timbul tentram tentram itu identik jikir dengan hu selesai dengan teknokitab alu bab khusus sampai dibalani ping piro Hai ibarat sampai belajar silat lu buku silat tamat tapi sampai enggak bisa main silat sampe yang itu cuma jikir dikasih mudah sama Allah Hai tapi kok enggak bisa kau sulit ya enggak ketemu ahlinya gitu Hai teknokitabmu juga bisa Hai angkat dengan hata kamu hafal teribu kita sampai ngunduh ini selingatan Wani saya itu idolanya orang ahli sunnah kok ya yang diakui sebagai Sultan awliya menjadi Sultan awliya gara-gara jikir Hai kan gitu ya beliau itu menjadi Sultan gara-gara jikir ini kita enggak enggak mau jikirnya kami mau hasil karomahnya kita minta ya seh minta barokah karomahnya tapi jikirnya gak gelem jikirnya Hai hijab tawasul ambil beliau itu tahlil tawasul ambil beliau yasin tawasul kenapa minta barokah karomahnya tapi amaliyah jikirnya enggak mau dikira saya itu mendapatkan Sultan awliya kewalian itu dari yang lain ibu dari jikir itu mengenai dikatakan torekannya kodiriyah Hai enakan mudah jikir nah kami mencari rejeki saya berkat dengan itu juga jikir orang baca ini baca enggak masalah yang bisa baca Quran yang punya kesempatan ini tidak ada waktu yang bisa menghalir jikir itu waktu sulit pun bisa makanya perintahnya kita cari yang gampang setelah kamu sholat bertebaranlah di muka bumi cari kami Allah ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung Coba suruh jikir kita enggak baca ini baca ini baca ini Hai itu bisa nggak dilakukan kalau kita sibuk dan sebagainya tapi kalau jikir kan enggak ada batasan jadi ini benar tapi kita cari yang benar lebih benar yang mudah apalagi kita bukan yang jaya bagaimana ngaji ya Nah ini membantu kita yang ekspatit yang ketinggalan hai 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 Nah kita sering keliru mau keluar dari rumah ingat untungnya sebanyak-banyaknya bukan ingat Allah sebanyak-banyak inget badi neto ayu kukuh kukuh bayu biru sabar juga gitu ayo sabar ibu-ibu sabar ya nggak bisa bagaimana orang sabar itu kalau tidak tenteram hatinya bisa nggak nggak bisa akhirnya Allah berserta orang yang berserta Allah dulu tenteram dulu baru tenteram itu baru bisa meningkat ke sabar jadi ada proses Pak nggak langsung ditokten sabar ikhlas itu cukur nggak bisa dalilnya betul tapi sampai mengerjakannya salah asuhan jadi seakan-akan agama itu mempersulit sampean banyak yang putus asa aduh soro yo gitu jadi orang banyak putus asa dengan doktrin-doktrin terkena dia tidak optimis karena dia berupaya enggak bisa ikhising iso kiaidom padahal sepuluh menit aja pengetahuan diberikan selesai semuanya syukurnya selesai cari jeki yang baruka selesai khususnya selesai matinya khusus selesai lu sama-apa yang boleh gampang manis ingin di Hai masih bisa dikatakan sulit eh berani mengatakan sulit kita bersyukur yang orang sulit mencari khusus mencari berkah mencari tenteram mencari syukur kita sudah dapatkan semua tumbuhnya daripada zikrullah yang kita amalkan makanya sampah si maling si bajingan cengisap semuanya bisa karena cuma cikir dan itu yang diminta sama Allah hablimnallah dan kamu akan dihinakan dimanapun berada kecuali yang berhubungan dengan Allah jikir dan berhubungan dengan manusia-manusia maksudnya membagikan sebagian hartamu Hai itulah orang yang dapat tunjuk sudah selesai tapi dua-duanya ini enggak terlaksana kamu pembohong pembohong agama solatnya sahun tidak jikir tidak ingat dan punya harta tidak memberikan makan anak yatim tidak memberikan bantuan berang miskin kamu pembohong pembohong agama cuma dua makanya kalau ini disana dilaksanakan kamu tidak dihinakan oleh Allah wabillahi tawwik hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan ada video-video baru yang mungkin anda suka kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman karena berbagi itu kebaikan semoga Allah membalas kebaikan anda selamat menikmati selamat menikmati